Kita lagi mau memilih pemimpin Indonesia pengganti Pak Joko Presiden Indonesia loh, jadi ini bukan main-main Orang yang seperti ini Anda sebagai bawah seluruh hanya cuman mengatakan pelanggaran etik Saya khawatir sih bawah seluruh jalan-jalan udah masuk angin nih Perlu di penjelasan nih, penjelasan yang jelas Apa aturannya? Supaya kita masyarakat rakyat dilata kayak saya jelas Oh begini, yaudah Selamat malam Pemirsa SeaWorld TV Selamat malam semua, selamat malam Indonesia Malam ini saya agak bingung nih teman-teman Bingung sekali mengenai kata-kata atau mengenai ini Apa yang dikatakan dengan definisi turista Karena Pak Waslu mengatakan bahwa Anies Baswedan sudah melakukan turista Tetapi tidak tahu hukuman apa-apa Bahkan dikatakan bahwa ini hanya pelanggaran etik Pelanggaran etik Kita bayangkan sekarang kalau misalnya di satu acara perlombaan Taruhlah perlombaan lari ya Lucu kan, kalau ada orang turista Tidak dihukum Di Olimpiade Semenjak 2008 Orang yang turista atau melakukan kesalahan start Langsung didiskualifikasi Langsung tuh Jadi aturannya jelas Nah ini Bawaslu Katanya pelanggaran etika Jadi terus Tidak ada hukumannya Padahal Anies Yang namanya Anies sudah keliling Indonesia Bukan turista lagi itu namanya Memang sudah kampanye Mengatakan bahwa dia calon presiden Jelas kok Di beberapa medsos Media sosial Anies presidennya Nasdem partenya Kan itu Tagnya Pada sambutan Pak Jokowi Pada sambutan Pak Jokowi Di konsolidasi nasional Bawaslu RI Jakarta Tanggal 17 Desember 2022 Jelas sekali Pak Jokowi disitu mengatakan bahwa Bawaslu Harus membuat Bawaslu dan KPU lah ya Harus membuat Aturan yang Tidak multi tafsir Tapi satu tafsir aja Jelas Jadi Tafsirnya ini Sudah Yang salah ketok Ketok palu bahwa Salah Bukan bisa ditafsirkan kemana-mana lagi Nah ini jelas nih Dikatakan oleh Pak Jokowi pada saat Dia menyampaikan Pidato Sambutannya Nah disinilah Jelas Bahwa Apa yang dikatakan oleh Bawaslu Bawaslu Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Yang namanya Anies Baswedan Itu bukan pelanggaran etik Tapi pelanggaran Yang benar-benar pelanggaran Pelanggaran yang memang Turistar Dia pergi ke Semua Provinsi di Indonesia Untuk menyatakan dirinya Sebagai Calon Presiden dari Partai Nasdem Itu kan udah kampanye namanya Apalagi kalau bukan kampanye Karena Yang lain belum Eh taruh lah Pasang Baleho Baleho cuman Baleho aja Ya taruh begitu kan Banyak memang pasang-pasang Baleho Tetapi Bukan keliling Indonesia Dengan private jet Yang dilakukan oleh Anies Enggak Mereka gak lakukan itu Dan ini dilakukan Jelas-jelas di depan mata Tetapi tidak ada Tindakan sama sekali Dan hanya membuat Pernyataan bahwa Ini Bukan pelanggaran Hanya turistar Kampanye capres Aduh Apa bedanya ya Saya gak ngerti Benar-benar gak ngerti Gak tau saya yang salah Dalam mendefinisikan Definisikan Turistar itu Suatu pelanggaran Atau memang turistar itu Cuman Ya udahlah Kayak kita Memaklumi anak kecil yang Turistar kalau balap lari Di 17 Agustus Tusan di SD gitu Masih SD Misalnya Ya Seperti ini Padahal kita lagi Mau memilih Pemimpin Indonesia Pengganti Pak Jokowi Presiden Indonesia Jadi ini bukan main-main Orang yang seperti ini Anda Sebagai bawah Hanya cuman Mengatakan Pelanggaran etik Saya khawatir sih Bawah Jalan-jalan udah Masuk angin nih Perlu di penjelasan nih Penjelasan yang jelas Apa aturannya Supaya kita Masyarakat Rakyatilata kayak saya Jelas Oh begini Yaudah Ini gak ada nih Sosialisasi juga belum Tetapi 2014 Dan 2019 Tidak terjadi hal Seperti ini Gak ada Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Keliling-keliling Seluruh provinsi Mana ada Sebelum Memang Masanya kampanye Terus Ada lagi nih Masalah Satu hal lagi Yang juga Ketegasan Bawah selu Dibutuhkan Saat ini Apa Bawah selu Hanya Hanya Buntut anisti Ya Kampanye di Masjid Ya Di masjid Kampanye Bawah selu Hanya menghimbau Dihimbau Supaya jangan Apanya di Tempat ibadah Baik itu Masjid atau Apalah Pokoknya tempat ibadah Hanya menghimbau Ya orang beginian Mana bisa dihimbau Bisa dihimbau Enggak lah Permainan kata-kata aja Yang ada Ngeles terus Belum lagi Partai yang mendukungnya nih Jelas-jelas nih Sudah Berada Di luar Pak Jokowi Padahal masih Menjadi Partai Koalisi Pak Jokowi Tapi udah buat Yang namanya Apa Perubahan Mereka mempunyai Tagline adalah Perubahan Perubahan Berarti apa yang selama ini Pak Jokowi Lakukan Itu salah Menurut Anies Ya udahlah Anies kita tahu Tapi Nasdem Yang masih ada di Menterinya itu masih ada loh Di kabinet Pak Jokowi Gak ada cerita mengenai Keberlangsungan Program Pak Jokowi Di situ Yang ada perubahan Apa yang mau dirubah IKN Mau dijadikan projek Mangkrak Yang namanya Infrastruktur Mau di stop Dan semua Kebijakan Pak Jokowi Yang banyak sekali Untuk masyarakat Terutama masyarakat Jelata Untuk kita ini Itu mau mereka Robah Apa yang mau mereka Robah Kita gak tahu Saya curiga sih ya Mau balik lagi Seperti dulu Seperti pemerintahan yang dulu Happy-happy semua Jagoan-jagoan di atas kita Rakyat di atas Seperti apa Ya kita lihat nanti Seperti apa Nah ini yang Yang kita mesti sadar Sadar banget gitu Bahwa ini adalah Taruhan kita terakhir Kalau sampai memang Si jago kata-kata ini Terpilih menjadi Presiden Di 2024 Wah saya gak ngebayangin Apa yang terjadi Dengan NKRI Saya gak jelas Saya bingung memang Dengan partai-partai Seperti Nasdem Yang masih mendukung Hal seperti ini Tapi ya itu Urusan mereka lah ya Mereka punya Kepentingan sendiri mungkin Baik Teman-teman Siwar TV Teman-teman Di seluruh Indonesia Itu jelas ya Kesimpulannya jadi Bahwa Yang namanya Yang namanya Anies Baswedan Sudah tulis start Nomor satu Berarti melakukan pelanggaran Tapi bahwa Seluruh bilang bahwa Ini adalah Pelanggaran etik Baik Nah kemudian Kemudian kita lihat Partai Nasdem Yang selama ini Sama Pak Jokowi Dari 2014 Sampai 2019 Dan akan Berakhir di 2024 Tetapi sudah Memperlihatkan Keasliannya Saya kutip ya Saya kutip nih Yang katanya namanya Politi Partai Nasdem Yang namanya Berstari Barus Dia mengkritik Badan pengawas Palingu Bawaslu Bahwa Dia harus berbicara Yang namanya Bawaslu Bicara berdasarkan Fakta hukum Fakta hukum Kalau berani bilang Anies melanggar Hukum Hukum dong Makanya Tapi Tidak ada yang Dilanggar Kata dia Jadi Bawaslu Jangan Asbun Jangan Asal bicara Nah itu Tantangan untuk Bawaslu Apa berani Apa tidak Masuk angin Untuk Menyatakan bahwa Atau mengatakan bahwa Ini suatu Pelanggaran Dan Ada sanksi Itu aja sih Kembali ke Bawaslu Karena Kalau begini nih Ini akan ribut Kemana-mana Ribut Akhirnya Balik-balik lagi Kata Pak Jokowi Peraturannya Jadi multi Tafsil Bukan satu Tafsil Nah ini yang Mesti dikerjakan oleh Bawaslu Bawaslu Moga-moga Bawaslu Tidak masuk angin Ya Harapan saya Harapan saya Ya Semoga Apa yang kita Cita-citakan Yang sudah Dibangun fondasinya Oleh Pak Jokowi Untuk menuju NKRI Sejahtera Tetap Dilanjukan di 2024 Jadi kita Kita musti apa Bijak Rana Kita musti apa Kita musti Logik Kita musti Mengerti Dan Paham Apa yang akan Terjadi Jika Yang namanya Ahli kata-kata Memimpin NKRI Saya tidak bisa Bayangkan Indonesia Ke depan Baik Terima kasih Saya Suara Jiru Rubut Pami Terima kasih Terima kasih.